Intro Halo usianya kede, balik lagi sama gue Arsyed Hari Dan kali ini gue mau review salah satu film Indonesia nih Film Indonesia yang baru cadang di bioskop Tanggal 17 Agustus kemarin Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia Ini bukan film biasa, tapi remake Remake salah satu judul film Indonesia yang bisa dibilang tuh legendaris banget Salah satu film Indonesia yang paling legendaris, klasik Yaitu catatan si Boy Film aslinya tuh rilis 1987 alias udah 36 tahun lalu Hampir 4 dekade Yah, kalo dibandingin dulu nih zaman jelas udah berubah ya Hampir 4 dekade tuh zaman udah berubah Jadi gue rasa pembuatan remake ini timingnya tuh udah pas Kayak udah waktunya gitu generasi sekarang kenalan sama karakter mas Boy Dengan pendekatan yang lebih modern Buat yang udah nonton versi tahun 87 Mungkin masih inget sama plotnya ya Dan remake ini yang naskahnya ditulis sama Upi Secara garis besar tuh masih punya alur yang gak jauh beda Tentang mas Boy yang jadi idola Karena dia itu ganteng, tajir, baik, rajin sholat pula Pokoknya sempurna dia tuh Ya mas Boy ini emang dari duluan identik dengan kesempurnaannya ya Karena karakter Boy sebenernya adalah Bisa dibilang personifikasi dari fantasi orang-orang gitu Cewek tuh kepengen dapetin dia Dia adalah cowok idaman Sedangkan cowok-cowok pengen menjadi dia Sosok ideal yang ya disukai cewek-cewek Dan penokohan di naskahnya Upi ini ditambah penampilannya Angga tuh berhasil mewakili kesan itu Gue suka sih Angga disini Kayak versi lokal dari Jay Gatsby Hasli protagonis The Great Gatsby ya Mengingatkan kesitu dan gue rasa itu emang sebuah kemiripan yang disengaja Karena disatu scene tuh gue ngeliat ada sebuah novel The Great Gatsby dishoot gitu Jadi emang kayaknya disengaja didesain untuk jadi versi remaja dengan kearifan lokal dari Jay Gatsby Ya sebagai Jay Gatsby versi remaja dengan kearifan lokal si Angga nih cocok lah Ganteng karismatik tanpa harus trying too hard buat munculin kesan itu Natural apalagi pas di sebuah scene tuh ada pesta tahun baru Diadain di rumahnya Boy Rumahnya Boy yang gede banget kayak mansion itu Dan si Boy tuh berdiri Berdiri di balkon rumah dia terus mengawasi semua keramaian pesta dengan sok kulnya gitu Itu kerasa banget disitu Gatsby banget gue rasa Tapi walaupun serba perfect tadi ya serba sempurna Boy disini tuh tetep digambarin sebagai manusia biasa Caranya gimana ya dengan nunjukin kalau dia sesempurna apapun Walaupun punya semuanya Tetep bisa galau Sesempurna apapun si Boy Akhirnya kalah juga pada saat dia harus berurusan sama cinta Sama patah hati Jadi Boy ini pacaran sama Nuka Tapi hubungan mereka gak direstui sama bapaknya Nuka Satu hal yang gue suka disini Sama kayak versi aslinya sih sebenernya Remake ini tuh gak bikin bapaknya Nuka jadi antagonis Keputusan si bapak buat gak ngasih restu Emang keliru Mengekang anak Tapi alasan dari sikap itu Nunjukin kalau bapaknya Nuka ini aslinya orang baik Jadi bapaknya Nuka ini pejabat pemerintahan yang bersih Dan dia gak ngasih restu Karena anak buah bapaknya si Boy pernah coba nyonggok dia Itu artinya sebenernya si bapak ini orang baik Cuman cara dia untuk mengekspresikan kebaikan itu Sebagai pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab Sebagai ayah yang menyayangi anaknya Gak pengen anaknya tuh terseret ke dunia korupsi Ke keluarga koruptor itu Mungkin cara mengekspresikannya kurang tepat Tapi orang baik aslinya Terus karena gak direstui tadi Si Nuka dikirim ke luar negeri Boy patah hati Dan kemudian datanglah cewek baru Bernama Vera Vera nih gue ngeliat karakter yang rada tricky Buat ditulis Soalnya salah dikit nih Salah dikit lu menulis penokohan si Vera di naskah Dia bisa jadi karakter cewek yang nyebelin Kayak karakter pacar yang annoying Yang gak mau susah Yang gak mau ngikutin apa ya Hobi dan passion cowoknya Itu kalau lu salah dikit Itu bisa terkesan kayak gitu Dan dasarnya kan emang kita sebagai penonton tuh Digiringnya buat Mendukung hubungannya Boy sama Nuka Tapi bukan berarti karakter Vera bisa begitu aja Dia jadiin antagonis Nah yang gue suka di naskahnya UP adalah Dia berhasil menghindari kesan itu juga Akhirnya buat gue tuh gampang bersimpati sama Vera Apalagi pas di awal Dia jadi korban bullying Karena cewek-cewek senior di kampusnya tuh Cemburu melihat dia deket sama Boy Akhirnya dia dibully Dan pas dibully dia tuh sempet ngomong Nangis dan ngomong Aku tuh balik ke Indonesia Pengen punya temen Bukan pengen punya musuh Itu simpel Tapi gue ngerasa banget Kalau oke Itu jujur Dia orang yang di Indonesia tuh sendirian Gue jadi bersimpati sama dia Dan kemudian pas nantinya mulai deket sama Boy Kita emang lihat Kalau keduanya sering cekcok Sering gak cocok Tapi itu bukan karena Vera nya jahat Tapi simpel Mereka emang dua orang manusia Yang gak sejalan gitu Dua orang yang Gak cocok lah intinya Dan itu heartbreaking banget loh Bukan berarti karena Oke mereka gak cocok Yaudah lah putus aja gitu Gampang gitu Enggak Tapi itu heartbreaking Karena di saat Hati lu sayang sama seseorang Tapi otak lu tuh Nyadar kalau kalian tuh gak cocok Itu menyedihkan men Dan film ini berhasil nunjukin itu Dari hubungannya si Boy sama Vera Gue gak akan spoiler Tapi pokoknya Romansanya Boy dan Vera ini Nanti dikasih Resolusi Dikasih konklusi Yang buat gue tuh menyentuh Pengadeganannya menyentuh Gue gak akan ngebocorin gimana Detilnya Gue gak akan spoiler Tapi intinya tuh Pada saat mereka saling bertatap-tatapan Dengan slow motion Itu pengadeganannya Hanung Terus konsep penceritanya Rinas Kaupi Itu menyentuh banget buat gue Seolah tuh menggambarkan kalau Ya apapun yang terjadi Ya semua ini adalah bagian Dari perjalanan hidup Yang gak bisa dipisahin Ada manis Ada pahit Tapi ini adalah bagian Dari perjalanan hidup mereka Well tapi catatan si Boy ini Sebenernya belum sempurna sih Secara keseluruhan Alurnya tuh masih Terlalu ngikutin pakem Dan itu lumayan berpengaruh Ke experience nonton Karena durasinya kan Lumayan panjang ya Sampai sekitar 126 menit Ada juga beberapa adegan Yang eksekusinya tuh Gak menghasilkan kesan Sesuai tujuan gitu Misal pas ada Dance battle Antara Vera Lawan gengnya Oca Yang ngebet banget Ngejar si Boy tadi Yang sempet ngebully Vera tadi Itu masuknya Rada maksa adegannya But still overall Ini remake yang solid loh Overall ini solid Memuaskan Dan sesuai sama Tujuan yang gue sebut Di awal tadi Modernisasi buat Franchise catatan si Boy Biar masuk ke generasi sekarang Apalagi Hanung Sebagai sutradara Tuh bisa bikin film Yang looknya proper Yang looknya mahal Terus supporting cashnya Juga lumayan oke Si Elman sebagai Emon tuh Lumayan lucu Dengan diksi Bebencongan dia Terus Michael James Sebagai Andi tuh Juga bisa ngidupin Karakter sahabat sejati Yang berani pasang badan Buat temennya Itu oke oke Supporting cashnya Oh sama Arya Vasco Yang merani Jeffrey Mantanya si Vera Itu juga kuat dia mainnya Antagonis yang ngeselin Buat gue tuh Arya Vasco nih Salah satu aktor muda kita Yang pantas dapat Apresiasi lebih Dia tuh bagus Tapi mungkin Belum banyak Dikasih recognition Yang pantas Kalau score Well buat catatan si Boy Bisa lah Gue kasih 7 dari 10 Ini solid Misalnya lu masih ragu Masih meragukan Aduh ini remake Dari film klasik Apakah pantas ditonton Sok cobain Gue saranin Kasih kesempatan Dan tonton film ini Di bioskop Oke Alright itu adalah Sudut pandang dari gue Soal catatan si Boy Tapi buat yang udah nonton Mungkin punya sudut pandang Yang lain Bisa lu share Apapun itu di kolom komentar Silahkan Bagiin review lu Mau setuju sama gue Mau gak setuju sama gue Bebas Dan seperti biasa Gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe Sinekrip Dan misalnya lu pengen Ngebantu kami Dengan kasih donasi seikhlasnya As always Lu bisa klik tombol Super thanks di bawah Oke So gue Rashid Hari Sampai ketemu di review Review film Indonesia Berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax